Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang mempersiapkan generasi emas. Kita mendengar respons dari Pak Jumri yang adalah Dirjen Paut. Silakan Pak Jumri. Jadi keinginan kita untuk mengelahirkan generasi emas yang merupakan keunggulan negeri ini di masa depan itu harus kita perjuangkan dengan kuat. Jadi saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 di mana proses belajar-mengajar untuk menyiapkan generasi muda yang bertalenta yang memasuki generasi emas itu, kita mengalami hambatan. Nah, Kementerian Pendidikan menempuh kebijakan dengan pembelajaran sejarah jauh, baik yang daring maupun luring. Nah, permasalahan yang terjadi adalah pada pembelajaran ini masih banyak keterbatasan. Ternyata belum semua peserta didik, belum semua Bapak-Ibu guru kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan daring. Dan banyak yang masih luar jaringan. Nah, inilah kesuntutan yang kita hadapi. Mengapa tidak bisa dilaksanakan secara penuh dengan daring, seperti tadi yang di petajalannya Kemonimpo, bahwa karena ada keterbatasan kemampuan guru-guru kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian ada permasalahan lain adalah permasalahan perangkat yang dimiliki oleh guru juga terbatas, peserta didik terbatas, kemudian aksesnya juga terbatas. Inilah kesuntutan yang kita hadapi, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempuh berbagai cara untuk bisa mengeliminir permasalahan tersebut. Satu, bahwa PJC yang kita tempuh untuk bisa menghasilkan generasi emas itu tidak harus tempuh dengan daring, bisa dengan luring. Nah, sedangkan yang daring, permasalahan akses itu kita lakukan dengan merelaksasi bos. Dana bantuan bos yang kita berikan kepada sekolah-sekolah bisa digunakan untuk membeli pulsa bagi Bapak-Ibu guru dan peserta didiknya. Kemudian juga kami menyenggarakan dikat-dikat untuk mengurangi kesenjangan penguasaan teknologi informasi di antara Bapak-Ibu guru dengan dikat-dikat yang masif. Ada kelompok-kelompok guru secara mandiri, guru-guru kita melaksanakan diklat. Kemudian yang dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan kita menyediakan banyak platform pembelajaran untuk Bapak-Ibu guru sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran secara daring ini. Harapan kita adalah bagaimana kita mengurangi kesenjangan hasil belajar. Hasil belajar kita harus tetap bagus. Anak-anak harus tetap aman, tetap harus sejahtera. Kemudian hak belajarnya tidak boleh dikebiri. Kemudian hak untuk berkembangnya juga harus tetap dibuka. Nah sehingga saat ini Kementerian Pendidikan bersama tiga kementerian yang lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kemenak, membuka SKB untuk daerah Yuna Hijau dan Kuning kita beri kesempatan untuk membuka tata puka. Pembelajaran tata puka secara bertahap dengan tetap meneramkan protokol pencegahan COVID ini ditempuh karena banyaknya kesulitan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Guru mengalami kesulitan mengelola PJC, berfokus pada kurikulum, kemudian juga tidak semua orang tua itu mampu membimbing putra-putrinya di rumah. Tidak semua orang tua paham tentang mata pelajaran di rumah. Kemudian orang tua berpandangan bahwa kalau tidak sekolah, tidak berangkat sekolah, peran sekolah itu tidak ada. Nah ini permasalahan. Kemudian dari sisi siswa, siswa kesulitan belajar dari rumah mengeluh berada penugasan soal oleh guru, peningkatan rasa stres, dan jenuh akibat isolasi yang berkelanjutan di rumah. Ini problem-problem yang kita hadapi, sehingga kami merelaksasi zona-zona ini menjadi zona hijau dan kuning diberi kesempatan membuka pembelajaran tetap buka untuk mengeliminir kesenjangan hasil belajar. Supaya tidak ada disparitas. Kalau dipertahankan dalam jangka yang panjang, maka anak-anak yang punya perangkat, anak-anak yang punya akses akan punya keunggulan. Nah disparitas mutu pendidikan akan semakin tinggi. Inilah yang kita hadapi. Karena pada kenyataannya, tadi seperti digugakan Pak John G. Plathai, bahwa infrastruktur komunikasi kita, telekomunikasi belum bisa menjangkau seluruh tanah air. Banyak daerah-daerah yang remote area, yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring. Ini kesudahan yang kami hadapi. Ini sebentar itu Pak Primos. Jadi poin dari Pak Jumri, ini kita menjelang hut kemerdekaan 75, dan kita semenggaungkan kemerdekaan belajar ya, itu berarti demokrasi, pemerhatan belajar. Nah bagaimana di mereka yang tempat susah sinyal, ternyata infrastruktur tidak belum merata ya. Tapi Ibu Univa barangkali punya informasi banyak dari para guru se-Indonesia sebagai ketua PGRI. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Belum unmute ya? Ya, silakan, Bu. Terima kasih, Mas Primos. Sama siang Pak Menteri, Pak Dirjen. Ini saya dapat rezeki apa ini barengan dengan Pak Menteri, dengan Pak Dirjen. Jadi, saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, karena itu menjadi catatan kami. Ada tiga hal penting untuk menuju Indonesia emas, masyarakat yang inovatif dan berbudaya tinggi, dan terbuka terhadap perubahan, diakselerasi dengan transformasi digital. Kurang lebih seperti itu. Gini, tiga hal penting yang saya mau menyoroti adalah bahwa Kemeninfo akan sungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang disebut dengan basic infrastructure. Basic infrastructure ini, kita sudah punya pepala paring dan lain sebagainya, tetapi yang sangat menarik tadi, yang last mile yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa mau mendekatkan teknologinya, mau didekatkan supaya sampai kepada, saya khususkan kepada masyarakat, kepada siswa, kepada guru, karena itu yang paling penting. Meskipun kita sudah punya infrastruktur infrastruktur yang sudah diresmikan, tetapi kalau teknologinya nggak sampai kepada masyarakat, juga sangat sulit. Nah, itu yang dirasakan, karena kami mempunyai data saat ini, sekolah-sekolah sangat kesulitan untuk mendapatkan akses internet. Ada, kami punya ribuan ini data. Ya, sekitar 20% saja sekolah-sekolah kita itu belum terdapat akses internet, 20%. Tetapi jaringannya atau up and down yang tidak stabil itu hampir di seluruh negeri. Ini PR buat Pak Menteri. Kemudian yang berikutnya, jadi satu, basic infrastructure. Yang kedua adalah teknologinya yang memang harus disiapkan, mungkin ini melalui empowering masyarakat, mengumpulkan HP bekas dan lain sebagainya supaya bisa anak-anak terjangkau. Yang ketiga adalah SDM-nya. Nah, SDM itu, kesiapan SDM itu saya tarik untuk kepada Pak Dirjen, Pak Dikmas. Nah, kalau kesiapan SDM ini adalah catatan penting bagi kita semua. Karena jangan sampai ada fakta-fakta yang kita lihat di lapangan, tetapi kita bersikukuh bahwa policy ini sudah siap. Yang tidak siap adalah gurunya, karena tidak pandai menggunakan PJJ dan lain sebagainya. padahal PJJ ini bukan jadi mainstream policy pendidikan kita. PJJ itu baru kali ini, tiba-tiba guru bisalahkan pakai HP-nya, hanya memberikan soal-soal dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita semua karena waktu kita sedikit adalah bagaimana sekarang kita sangat serius dengan waktu yang ada untuk memperbaiki PJJ. Kita punya timeline. Sebenarnya Maret sampai dengan Juli cukup waktunya kira-kira untuk menyatakan bahwa ini dalam keadaan darurat. Darurat dalam pengertian bahwa apapun kondisi pembelajaran bisa dimaklumi dengan sistem kedaruratan. Tapi Juli sampai dengan Januari harusnya kita sudah men-set up apa yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum yang bisa dirasakan, nah tetapi kurikulum saat ini tawarannya ada tiga. Ada kurikulum 13, ada kurikulum darurat, ada kurikulum yang bisa dimandirikan. Nah ini yang menyebabkan kebimungan. Kami berharap PGRI selalu berharap bekerja sama, mensupport pemerintah untuk menciptakan kurikulum darurat yang realistis dalam berbagai aspek karena kita nggak dalam membicarakannya itu. Kemudian nggak usah ditawari dengan kurikulum-kurikulum lain yang membuat bingung saat ini. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nanti Januari ke sana, kita sudah mempunyai sebuah peta jalan bagaimana pendidikan itu yang baik di era new normal ini. Nah saat ini yang ada adalah kesulitan-kesulitan yang tampak nyata, satu di jaringan, di device, kedua di kurikulum, yang ketiga kesiapan sumber daya gitu. Kesiapan sumber daya yang tidak disiapkan secara matang. Saya ingin memberi catatan kepada bos. Pak Menteri mohon, ini juga kami kesulitan sekali. Guru-guru itu, sekarang kepala sekolah guru-guru itu didatangi para orang tua. Katanya dana bosnya direlaksasi untuk membagi pulsa buat anak-anak. Sementara di juknis bosnya sudah ada sekian untuk persen untuk honorer, sekian persen untuk listrik, untuk yang lain-lainnya. Jadi saya berharap bahwa kita ini sangat sungguh-sungguh sebenarnya melakukan refocusing. Refocusing itu sebenarnya tiga aja menurut kami. Satu, kurikulum sederhana yang, kurikulum darurat yang sesuai dengan standar. Tidak usah ditawari kurikulum ini, kurikulum ini. Kedua, pelatihan yang sungguh-sungguh. Jadi kalau sekarang kami menerima Permen Deep Boot nomor 7, mengatakan bahwa ada kurikulum darurat, ada kurikulum 2013, ada kurikulum mandiri. Itu yang akan menyulitkan praktek di lapangan. Kemudian kami juga mengapresiasi keharapan kami bahwa seharusnya memang ada kurikulum darurat. Sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya. Meskipun ureanya belum dibuatkan dalam pengertian tahapannya seperti apa yang disebut dengan kurikulum darurat. Dan terakhir adalah, kenapa kita itu sebabnya kami mengkritisi POP? Karena kami menganggap bahwa kita harusnya serius. Dana-dana kita itu diarahkan, dijelaskan, didistribusikan untuk hal-hal yang sangat real. Saat ini adalah siswa dan guru sangat kesulitan. Bukan karena dia tidak semata-mata karena tidak memahami bagaimana PJJ, karena memang tidak pernah diajari secara serius PJJ. Kemudian hal yang lainnya adalah pelatihan yang masif. Di lulu di kurikulum 2013 itu terstruktur. Terstruktur itu dari pusat provinsi, kabupaten, kota. Itu sebabnya kalau dana-dana itu dialokasikan ke sana, akan terasa. Dan sapalah para guru honorer, guru-guru yang ada, yang nyatanya mereka, para guru ini, hampir tidak pernah disentuh. Disapa dalam polisi. Ini yang membuat kami juga bertanya-tanya. Karena guru satu orang harus keliling kemana, dananya nggak ada. Kemudian yang terakhir, kami mohon usul kepada Pak Dirjen, itu zona kuning hati-hati karena sekarang menjadi klaster-klaster baru. Jadi kalau kami mengusulkan adalah, alangkah lebih baiknya, kalau dalam waktu sampai Desember, kita siapkan apa yang disebut kurikulum darurat yang terstandar, masifikasi untuk guru-guru, manfaatkan berbagai lembaga LPMP, Pempat TK, KKKG, MGMP, dan lain sebagainya, untuk melatih mereka, kemudian kita serius bagaimana menangani itu dengan baik, dan membuat over-orgologiasi itu disederhanakan, regulasi-regulasi itu disederhanakan, jangan hanya dalam bentuk statement. Kalau dalam bentuk statement, para guru di sekolah, di lapangan itu kesulitan. Misalnya, relaksasi dana BOS untuk pulsa, padahal dana BOS sudah ada juknisnya untuk yang lain. Nah, catatan-catatan ini adalah rasa sayang kami, Pak Dirjen. Rasa sayang kami kepada bangsa dan negara ini, rasa sayang kami untuk bersama-sama kementerian, bahwa ada hal-hal yang sangat sebenarnya bisa kita lakukan dengan timeline waktu ini, untuk menyelesaikan persoalan, dan kita move on pada tahun 2021, kalau COVID belum selesai, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Itu catatan kami, Pak Primus. Baik, Prof. Univa, terima kasih. Pemirsa, kita break dulu, nanti kembali masuk sisi terakhir. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jangan kembali masuk sisi terakhir.